Kamu bersama-sama datang di dalam persekutuan Doha Penta Postal Karena kami sungguh ingin mengalami bagaimana Rok Kudus Tuhan membentuk kami Secara khusus sebagai cemaat Tuhan yang boleh selalu menyatakan kesaksian kehidupan ini di tengah-tengah dunia Dimana kami diutusnya di dalamnya Tuhan biarlah kau memperkatakan apa yang kau nyatakan dalam firmanu di Tuhan Supaya apa yang boleh kami dendam menjadi berkat dan memukulkan diri kami Untuk semakin kuat dan mampu menjalani panggilan kami sebagai pengikut-pengikutnya Tuhan biarlah seluruh doa kami ke dalam tanganmu kami berdoa Amin Efesus Pasal keempat ayatnya yang pertama sampai ke-16 Firman Tema segera menyatakan demikian Kesatuan cemaat dan kalunia yang berbeda-beda Sebab itu aku menasehatkan kamu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu Kenapa kamu selalu rendah hati, lemah-lemah dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Satu tubuh dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu Satu Tuhan, satu imam, satu bapisan, satu Allah dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua Tetapi kepada kita masing-masing telah dianggilan kasih kaumnya menurut ukuran pemberian Yesus Itulah sebabnya, kata Nas Tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian dunia yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi Daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan penajar-penajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak alam Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia dan dalam pelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh Di dalam segala hal kearah dia, Kristus yang adalah murah Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu Oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih Setelah 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 itu yang menjawab kembangkan kita Tentu yang berbahagia adalah kita yang menangkir matuhan serta memingkalkannya Setelah tema kita adalah mencapai kedewasaan melalui kesatuan roh Jadi orang bisa mencapai kedewasaan bila memahami tentang kesatuan roh Setelah kata kesatuan itu pasti sangat sering kita dengar Apalagi kalau kita ada di dalam lingkungan gereja Bagaimana kita harus bersatu Tapi saya ingin mengajak kita saat ini untuk memahami kata ini di dalam bahasa Ibrani Secara ini kata kesatuan di dalam bahasa Ibrani adalah Yafat Kalau kita memperhatikan seperti ini, ya biasa ya Namanya bahasa Ibrani ya Lalu kita berpikir sulit juga ya Kata Ibrani adalah Yafat Mudah-mudahan di ingat ya kata Yafat ini Tapi setelah rupanya menarik Kata Yafat ini kenapa dipakai kata Yafat ini sebagai arti dari kesatuan Sebab ternyata kata Yafat ini setelah itu punya akar kata Akar huruf maksud saya Huruf yang ada yang menceritkan tentang kata kesatuan ini yang di dalam bahasa Ibrani Yafat itu ada dua huruf penting disana Yaitu huruf Nah ini huruf kek dan huruf dalet Mana kek, mana dalet Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak kenapa? Tahu gak kenapa? Tahu gak? Tahu gak? Jadi secara orang Ibrani kalau baca kakanya kita ya Kalau kita dari kiri ke kanan gitu ya Nah kalau mereka dari kanan ke kiri Jadi yang disebut dengan cat dan dalek itu cat itu Yang sebelah kiri dari saya Dan yang dalek itu adalah sebelah kanannya Setelah kalau kita perhatikan dua huruf ini Kalau menurut gambaran Bapak Ibu Memang itu ada kata window Itu kira-kira gambar tentang apa ya Huruf itu menggambarkan apa Kira-kira mirip apa gitu Mirip apa Bapak Ibu Kalau ada window apa itu berarti Pintu Padahal sudah ada kucunya ya Ada window ya, ada jendela ya Setelah kata kesatuan itu sebenarnya Dibentuk oleh dua kata Dua huruf maksud saya Yang antara huruf yang Memang mau menggambarkan Dari kesatuan itu adalah Pintu dan jendela Nah kan pertanyaan-pertanyaan Kenapa ya itu pintu dan jendela Nah sebenarnya pintu dan jendela ini Sebenarnya adalah alat Yang mempersatukan orang yang ada di dalam rumah Atau di dalam tenda Kalau orang-orang Ibrani kan pakai tenda Di dalam tenda atau di dalam rumah Dengan orang-orang yang ada di luar rumah Atau di luar tenda Nah bagaimana kalau tidak ada pintu dan jendela Ya sudah pasti ya Tidak akan mungkin bertelutup Orang-orang yang ada di dalam tenda Dengan yang ada di luar tenda Yang bisa memungkinkan Dalam kehidupan saudara dan saya ini Pasti kita masing-masing punya Begitu banyak perbedaan-perbedaan Kalau dihitung ya bukan hanya segedar Bukan hanya segedar Bahwa kita punya perbedaan dalam arti Misalnya etnis, beda etnis, beda suku, beda bahasa Lapan belakang sosial, pendidikan Tapi perbedaan apapun bisa kalau kita cari Sih ada-sih ada di antara kita Satu dengan yang lain Nah yang menarik adalah Timah Tuhan yang bicara tentang yakka ini Kesatuan roh ini Itu mengatakan bahwa perbedaan apapun itu Ternyata dimungkinkah bisa terjadi Kalau ada yakka ini Kesatuan itu Dan kesatuan itu di dalam jemaah Adalah kesatuan di dalam roh Jadi yang memungkinkan Setiap perbedaan apapun terjadi Yang ada di dalam kejemaah Bergerja, berjemaah Yang memungkinkan kenyatuan itu Adalah yang satu Roh tadi Tanpa roh Allah itu Kita tidak akan mungkin bisa disatukan Apalagi kalau kita bicara soal kedagingan kita Sudah sangat sulit sekalinya Untuk bisa memahami Menghayati Mengerti Apa yang ada di luar diri kita Seperti tadi Yang saya katakan Orang yang di dalam tidak akan mungkin Bisa bertemu dengan orang yang di luar Kalau tidak ada kesatuan Kesatuan itu adalah roh itu Iman itu Yang menyatukan kita bersama Nah karena itulah Di dalam kehidupan kita Kita memahami bahwa Hidup kita ini Selalu ada di dalam perbedaan-perbedaan Yang menyatukan kita Kalau di dalam keluarga Kita bersatu Dalam hati Bapak Ibu Dan Anak Dalam kehidupan semacam itu Membentuk kita Dalam satu kesatuan yang utuh Nah karena itulah Kehadiran roh ini Dalam kehidupan kita berjemaat Menjadi sesuatu yang sangat penting Yang sangat sentral Yang harus kita tempatkan di atas Karena roh ini adalah roh Allah Roh di dalam Yesus Christus Maka itu Yesus Christus adalah kepala Dari seluruh anggota jemaat Kepala dari jemaat Untuk itu Kita belajar Bagaimana dalam situasi Pemahaman tentang kita Memahami arti Kehadiran roh Allah itu Roh kudus itu Maka di dalam hati Kita bertumbuh Bertumbuh bersama Ke arah Kedewasaan Nah Kalau kita bicara tentang dewasa Bapak Ibu Apa sih ya Ukurannya orang dewasa itu Orang di angkat dewasa itu Gimana ukurannya Kita orang dewasa semua ya Yang ada di sini Ya Kepala kita apa nih Kalau kita menganggap diri Sebagai orang dewasa Orang dewasa diukur dari Umur Kalau kita KTP Pakai KTP Yang lagi bermasalah itu 17 tahun Orang bisa diukur dewasa Apalagi Yang punya KTP tadi ya Umur 17 Tapi sudah punya KTP juga Orang bisa diukur Sudah masuk ke dewasa Apalagi tuh Kalau orang di sini berdewasa Sudah Sudah Dapat kekerjaan Menangkahi Hidupnya Atau apalagi Kalau sudah menikah Termasuk dewasa gak Nah orang biasanya sih Umumnya begitu Katanya kalau orang sudah meninggal Ya pasti sudah Sudah diwasa Mandiri Nah tapi seserah Dari semua jawab-jawabannya Semua orang Tidak bisa kasih berdapat Kalau dia manya Dewasa itu kekurangnya apa Tapi dia orang bertanya Bu kalau gitu ya Apalagi tepat Itu yang mana Apakah dari segi usia Apakah karena sudah mendapat KTP Apakah sudah menikah Apakah memang orang yang Benar-benar mandiri Mana nih dari semua ini Yang menurut Bapak Ibu Yang paling cepatnya Kepribadian paling cepat Jadi kalau ada Orang agama Orang agama Orang agama Orang agama Jadi keukurannya adalah Kenapa Bapak Ibu Apakah kepribadian Memang betul Itu salah situ Tapi Pak Tapi kalau ditanya Yang paling cepat Untuk mengukur Bahwa kita ini adalah Orang yang sudah dewasa Dalam iman Dalam perharihan itu Apa Pak Apa 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 ukurannya Sudah deras Bahwa Bisa pusing-pusing sebenarnya Karena jawabannya itu Tidak naik adalah Tidak ada ukuran tunggal Jadi Jadi Kami tak bicara Soal kedewasan Kita gak bisa Kumpul soal Usia Dapat KTP Mandiri Kepribadian Tunggal Tidak bisa Sebab kedewasan itu Adalah sesuatu Yang menyakut Banyak hal Dalam kehidupan kita Bisa dari seki Umur Bisa dari seki Intelektual Kadang-kadang Ini suka Kepeliruan kita juga Intelektual itu Ini dinomor satu kan Padahal ada kejadian Bahwa ada seorang Anak Keturunan Yang di Begitu ya Dia itu Punya Bapak Seorang Sikolog Itu mengharapkan Sekali anaknya itu Jenius Ya memang sih Jenius sekali Di usia-usia Yang masih 8 Bulan saja Begitu ya Dia sudah bisa Diajak Untuk Memahami Tentang Computer Itu kan Sesuatu Luar biasa Kenapa? Sebab Orang tuanya Mengharapkan Anak itu Jenius Tapi Seluruh Mendidikan Sekali Dari kisah Orang itu Sebab Ternyata Di usia 46 tahun Si Orang yang Jenius ini Teninggal Dengan situasi Adalah Pengangguran Miskin Meranak Karena Tidak Punya Banyak Teman Jadi Jangan Menginggungi Kelewasan Itu Hanya Dari sisi Intelektual Dan Bangga Bangga Sedemikian Lupa Sebab Bagaimanapun Juga Bangga Dari kisah Jangan Sampai Dari kisah Dari kisah